Iya Lissa, kalau dulu ada namanya lintah darat, sekarang namanya berubah menjadi lintah daring. Lintah daring. Dan ini juga sebenarnya untuk kasus Ibu Afifah sebagai pembelajaran ya dari warga, semakin maraknya pinjaman online ini memang memudahkan warga yang membutuhkan uang. Tapi harus diketahui, karena ada persyaratan yang sangat panjang yang harus dibaca dan dimengerti oleh warga. Sering kali ini sering di skip ya, sering hanya langsung oke saya setuju langsung seperti itu. Karena persyaratan banyak sekali dan tulisannya kecil-kecil, pencet agree aja. Betul, dan ini harus diwaspadai sebenarnya. Sampai ratusan juta. Takutnya bunganya yang sangat besar ya, dan ini juga kasus Ibu Afifah jadinya mau tidak mau gali lubang tutup lubang. Dia meminjam pinjaman online lainnya lagi untuk melunasi pinjaman online yang sebelumnya. Nah ini yang harus, jangan ditiru ya, harus dihindari. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Korban arisan online melalui grup percakapan WhatsApp melaporkan uangnya yang raib. Ya, dan korban menempuh jalur hukum karena uang yang telah disetor sejak 3 bulan terakhir belum juga dicahirkan. Dengan membawa sejumlah barang bukti transaksi setoran, serta tangkapan layar percakapan grup WhatsApp, 7 ibu rumah tangga yang menjadi korban arisan online melaporkan dugaan penipuan. Uang arisan online yang berjumlah puluhan juta ini sejak 3 bulan tidak dicahirkan oleh koordinator arisan online. Korban terberdaya dengan jandi kunungan yang besar oleh koordinator arisan online yang mengaku istri anggota TNI. Hingga mereka melakukan setoran dengan transfer antar bank. Kalau saya total 27 juta ribu, 13 ribu. Karena disatunya ada administrasi juga. Kita bayar administrasi di awal. Itu dijanjikan berapa dengan setor uang kegitu? Macem-macem kan ada yang per 10 hari. Ada yang kita tergantung, kita pilih nomor yang berapa. Nah, tergantung anunya. Kita pilih listnya yang mana, Pak. Jumlah anggota arisan online ini mencapai 50 orang. Dan diperkirakan jumlah kerugian mencapai 400 hingga 500 juta rupiah. Dan penipuan dengan modus arisan-arisan. Sementara masih kami dalami, kami periksa para pelapor, kemudian saksi-saksi dan yang mengarah kepada terlapor. Ya, sementara berbagai keterangan dan alat bukti masih yang dilengkapi, masih dalam proses penyelidikan. Kasus penipuan arisan online ini sedang diselidiki kepolisian Raksut Jember, guna mengungkap adanya dugaan penipuan yang dikemas arisan online. Dari Jember, Jawa Timur, Bapak Sugiarto, Anyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.